9 Star Hegemon Body Arts Season 442, Berani Membunuh Pedang Raksasa dan Pedang Surgawi, seperti senjata yang dipegang oleh Dewa Surgawi, menghancurkan awan ke segala arah dan mengoyak kubah kuno surga. Ledakan Ketika kedua senjata ilahi itu bertabrakan, mereka meledak pada saat bersamaan. Cahaya ilahi yang menyilaukan ditembakkan. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka. RUMBLE Ketika penglihatan mereka diambil, gelombang kejut yang dahsyat itu seperti tsunami yang menghantam tanah. Bahkan para ahli alam abadi di kejauhan merasa tubuh mereka akan terkoyak. Mereka semua melarikan diri dengan akal sehat mereka. Ledakan Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri jauh, mereka terhempas oleh gelombang udara yang menakutkan. Mereka seperti semut di air pasang, rumput bebek di gelombang badai, dan mereka didorong ke cakrawala. Ketika cahaya meredup dan dunia kembali hening, mereka melihat jurang maut. Di atas jurang, Long Chen terengah-engah. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih tenang. Di depannya, naga raksasa underworld dragon Tianya telah menghilang. Blutkinya yang mengejutkan juga menghilang. Tubuhnya yang besar telah mengerut. Dia memandang Long Chen dengan ngeri. Dia tidak menyangka Long Chen bisa menerima serangannya. Ini adalah serangan dari ahli mandat surga. Dia benar-benar sedikit kuat. Long Chen mengangguk pada netherworld dragon. Serangan itu sangat kuat, tapi tidak terlalu kuat. Jika bukan karena dia tidak memiliki senjata yang cocok, dia tidak akan terluka sama sekali. Meskipun Long Chen terluka, netherworld dragon Empyrean telah membayar harga yang mengerikan untuk serangan ini. Dia telah membakar sebagian besar darah esensinya. Bahkan manifestasinya telah lenyap. Long Chen menatap Tianyei. Kekuatan mandat surga mengumpulkan energi langit dan bumi dan menggantikan kendali Tao Surgawi. Itu menyatu dengan langit dan bumi dan mengendalikan semua hukum alam semesta. Ini sedikit mirip dengan kekuatan Sein. Tidak heran Senior Ye Ling mengatakan bahwa serangan kekuatan penuh Anda setara dengan setengah kekuatan orang suci. Kekuatan ini tidak hanya mengacu pada kekuatan penghancur. Itu juga mengacu pada penindasan hukum, pengikatan Tao Surgawi, dan penguncian ruang dan waktu. Tidak heran Anda bisa mengunci saya. Amanat surga benar-benar sesuatu. Ini adalah pertama kalinya aku dikunci oleh seseorang di dunia yang sama denganku. Ini benar-benar yang pertama baginya. Biasanya, bahkan orang dengan alam yang lebih tinggi darinya tidak akan bisa mengunci dirinya. Itu karena jiwa dan kemauannya terlalu kuat. Tapi barusan, dia terkunci di tempatnya. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Naga dunia bawah tidak akan memberinya kesempatan untuk bermain trik. Tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan takut padanya dalam bentrokan langsung. Namun, itu adalah peringatan baginya. Tuan Istana mengatakan bahwa jika dia bertemu dengan orang suci sejati, dia harus berlari sejauh yang dia bisa. Sepertinya yang dia maksud adalah penguncian semacam ini. Jika dia dikunci oleh nether dragon Empyrean, dia tidak akan takut dengan konfrontasi langsung. Tetapi jika dia dikunci oleh orang suci, dia pasti akan dirugikan. Manusia terkutuk, untuk apa kau begitu sombong? Aku bukan pilihan surga yang sebenarnya, tapi kuasi terpilih. Ketika saya benar-benar membangkitkan segel ilahi kehendak surgawi dan menjadi terpilih, Anda hanya bisa berlutut di kaki saya dan memohon belas kasihan. Underworld Dragon Amano menggertakan giginya, matanya dipenuhi kebencian. Sayang sekali, waktu saya sangat berharga. Saya tidak sabar menunggu sampai saat itu. Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa maksudmu? Underworld Dragon Amano bertanya dengan dingin. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Apa kepalamu penuh kotoran? Tanya Longchen. Longchen merasa agak aneh. Underworld Dragon Amano telah dikalahkan, tapi dia masih bertindak seolah-olah dia tidak perlu takut. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Kamu berani membunuhku? Underworld Dragon Amano tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertawa. Oh. Sosok Longchen tiba-tiba melintas, dan tamparan besar mendarat di wajahnya. Tamparan itu membuat separuh wajahnya menjadi berantakan, dan dia dikirim terbang ke kejauhan. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani saya lakukan? Suara mendesing. Sayap petir Longchen mengepak, dan dia mengejar Amano, menamparkan sisi lain wajahnya. Oh. Oh. Bukankah kamu ingin memusnahkan seluruh rasku? Oh. Apakah kamu tidak ingin memusnahkan sekte saya? Oh. Bukankah kamu bilang aku bodoh? Oh. Bukankah kamu bilang aku bodoh? Oh. Oh. Siapa yang menyuruhmu mengkhianatiku? Siapa yang menyuruhmu sombong? Itulah yang kamu dapatkan karena sombong. Amano meraung dengan marah, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Karena dia baru saja melepaskan serangan yang kuat, dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Adapun tamparan Longchen, meskipun mereka datang dari sudut yang rumit dan sulit untuk dilawan, kekuatan membunuh mereka hanya biasa-biasa saja. Bahkan setelah begitu banyak tamparan, dia masih belum mampu melumpuhkan Tenno. Manusia terkutuk, kamu berani menawarkan. Oh. Tunggu saja. Oh. Tiba-tiba, dia berhenti menamparkan dan mengulurkan tangan, mencengkeram leher Empyrean dan mengangkatnya. Empyrean tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia diangkat seperti anjing mati. Pada saat itu, para ahli yang melawan ras roh bumi semua berhenti bertarung dan mundur. Mereka memandang Longchen dengan ngeri. Tapi anehnya tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk membantu. Ketika mereka melihat Longchen, mereka dipenuhi teror. Naga dunia bawah telah benar-benar dikalahkan. Dia telah menggunakan seluruh energinya, sementara Longchen masih memiliki kekuatan yang besar. Itulah perbedaan di antara mereka. Dengan kata lain, Longchen masih bisa bertarung setelah membunuh Amano. Tapi begitu dia bergabung dengan ras roh bumi, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Beberapa dari mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Itu sebabnya mereka berhenti berkelahi. Begitu mereka berhenti, pihak ras roh bumi juga berhenti. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Setelah berhari-hari bertempur terus-menerus, mereka kelelahan. Mereka telah diburu siang dan malam, dan mereka telah melihat orang-orang di sekitar mereka mati satu persatu. Jika bukan karena kemauan mereka yang kuat, mereka sudah lama runtuh. Jika kamu punya nyali, maka bunuh aku. Amano menggertakkan giginya. Nada suaranya masih pantang menyerah seperti biasa. Ci. Jari Longchen menembus dada Amano. Dia menjerit sengsara saat sisik naga seukuran telapak tangan dicabut. Itu adalah skala kebalikannya. Kamu ingin memainkan trik ini denganku. Ketika hidup Anda dalam bahaya, Anda mengaktifkan kekuatan skala terbalik Anda untuk membunuh saya. Anda cukup perencana. Sayangnya, Anda lupa bahwa meskipun saya bukan dari ras naga, saya memiliki warisan ras naga dan yang paling ortodoks. Apakah Anda pikir saya tidak akan melihat melalui skema Anda? Cibir Longchen Saat dia berbicara, dia melemparkan skala terbalik berlumuran darah ke ruang kekacauan utama. Krune pada skala terbalik berkedip dengan cepat, dan aura menakutkan terus meningkat. Tapi saat memasuki ruang kekacauan utama, skala terbalik menjadi tenang. Anda Pada saat itu, rasa takut akhirnya muncul di mata Teno. Bab 4412 Kamu ingin bersekongkol melawanku. Kamu masih terlalu berpengalaman, nak. PFFT Longchen mengencangkan cengkramannya, dan darah memercik. Leher Tianye dipatahkan secara paksa. Jangan, jangan bunuh aku. Tianye akhirnya menyerah. Dia akhirnya takut mati. Ledakan. Kepala Tianye ada di tangan Longchen, dan separuh tubuhnya berubah menjadi naga tanpa kepala. Begitu tubuhnya muncul, Longchen memasukkannya ke ruang kekacauan utama. Naga dunia bawah ini berbeda dari naga biasa. Dia sudah membentuk inti. Inti seperti itu sangat berharga. Meskipun Longchen tidak tahu apa gunanya, dia tahu itu pasti harta karun. Ketika Longchen menghancurkan leher Tianye, dahi Tianye tiba-tiba menyala. Sebuah lubang besar muncul di punggungnya, menatap Longchen seperti mata iblis. Aku tahu kamu punya sesuatu yang lain pada dirimu. Longchen tersenyum ketika melihat lubang itu. Siapa yang berani menggertak anakku? Sebutkan namamu. Tepat pada saat ini, teriakan dingin terdengar dari lubang besar itu. Teriakan dingin itu sangat mendominasi, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Itu seperti dekrit kaisar langit yang menyebabkan jiwa orang bergetar. Ini adalah keberadaan yang menakutkan. Longchen telah menghancurkan tenggorokan Tianye dan mengambil tubuhnya, mempertaruhkan nyawanya dan memicu pembatasan pada tubuhnya. Saya Tuan Longshan. Jawab Longchen dengan acuh tak acuh. Kamu dari ras manusia. Tidak? Kamu memiliki darah naga, dan itu adalah darah naga sejati. Kamu siapa? Suara terkejut terdengar dari sisi lain lubang. Apakah telingamu tidak baik? Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah Tuan Longshan. Longchen mencibir. Longchen tahu bahwa ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Berdasarkan nadanya, itu pasti ayah Tianye. Dia harus menjadi orang suci sejati. Suara itu berteriak. Saya tidak peduli siapa Anda. Lepaskan putra saya dan saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, orang suci ini akan membuat Anda memohon kematian. Tidak hanya Anda, tetapi juga keluarga Anda, sekte Anda, milikmu. Ahaha. Api putih tiba-tiba muncul di tangan Longchen. Dia menyulut kepala Tianye, dan dia menangis sedih. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk meluruskan lidah Anda dan berbicara satu kata pada satu waktu? Itulah satu-satunya cara agar aku bisa mendengarmu dengan jelas. Longchen meletakkan tangan di telinganya. Anda. Suara itu marah, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Lagipula, putranya ada di tangan Longchen. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, itu hanya akan menyebabkan putranya menderita. Ini adalah kesalahpahaman. Klan Naga Neterward dan klan Roh Bumi tidak memiliki permusuhan langsung. Putraku, Tianye, hanya dihasut oleh seseorang. Itulah sebabnya dia melakukan hal bodoh seperti itu. Aku minta maaf kepada Roh Bumi klan di sini. Setelah ini, klan Naga Neterward saya akan menyiapkan hadiah yang murah hati dan meminta maaf kepada klan Roh Bumi. Bagaimana kalau kita membiarkan masalah ini beristirahat? Suara itu beralih ke Ye Ling di kejauhan. Jelas, pakar ras Neter Dragon berpikir bahwa Longchen berada di pihak yang sama dengan ras Roh Bumi. Dia juga merasa bahwa Longchen sulit untuk dihadapi, jadi dia memutuskan untuk berkomunikasi dengan Ye Ling. Ye Ling tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menjawab, tetapi Longchen melanjutkan. Orang tua, kamu tidak perlu membuat rencana. Alasan mengapa aku tidak membunuh putramu dan memancingmu keluar adalah untuk memberitahumu sesuatu. Apa yang kamu inginkan? Pada saat itu, suara itu langsung menjadi dingin. Meskipun ditransmisikan melalui udara, niat membunuh yang mengerikan itu menyebabkan dunia menjadi suram. Longchen sama sekali tidak terpengaruh oleh niat membunuh itu. Dia dengan acu tak acu berkata, Aku ingin memberitahumu bahwa di dunia ini, ada seseorang bernama Master Long San yang ingin memusnahkan klan naga dunia bawahmu. Persiapkan dirimu. Menunggu kematian. Raungan marah terdengar dari lubang, menyebabkan semua makhluk hidup yang hadir merasa pusing. Beberapa yang lebih lemah langsung pingsan. Katakan apa yang kamu inginkan. Putramu, nyawa naga dunia bawah Tianye, akan menjadi pengorbananku untuk menyatakan perang terhadap klan naga dunia bawahmu. Berdengung. Api putih tiba-tiba melonjak dari tangan Longchen. Underworld Dragon Tianye menjerit ketakutan. Berhenti. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari lubang. Cakar besar terulur, tetapi begitu muncul, lubang itu meledak. PFFT. Bersamaan dengan cakar itu adalah kepala Tianye. Seorang jenius surgawi dari klan naga Netterward, seorang ahli mandat surga semu, telah mati begitu saja. Setelah hilangnya kepala dan lubang Tianye, dunia kembali ke keadaan semula. Tekanan menakutkan dari seorang suci juga lenyap. Gemuruh. Saat ini, para ahli yang telah menyerang perlombaan roh bumi segera melarikan diri. Mereka takut Longchen akan mengejar mereka. Bahkan ahli imortal tidak memiliki keberanian untuk menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Musuh mereka mundur seperti air pasang. Beberapa ahli perlombaan roh bumi ingin mengejar mereka dan membalas dendam atas rekan-rekan mereka yang gugur, tetapi mereka dihentikan oleh Ye Ling. Ini adalah kasus nyata mengejar musuh yang terpojok. Perlombaan roh bumi telah melalui begitu banyak pertempuran, dan mereka kelelahan. Mereka berada di ambang kehancuran. Jika mereka mengejar mereka sekarang, begitu mereka berpencar, akan mudah bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Itu tidak akan sia-sia, buah dari kemenangan mereka akan hancur. Pahlawan ras manusia yang terhormat, kamu telah menyinggung orang yang sangat menakutkan. Masalah ini dimulai karena ras roh bumiku, jadi kami pasti akan bertarung bersamamu sampai akhir. Ye Ling datang ke sisi Longchen dan meletakkan tangan kirinya di dadanya, melakukan sapaan kuno. Longchen membalas salam dan tersenyum. Senior, kamu terlalu sopan. Aku memiliki darah naga, jadi secara alami aku memiliki tanggung jawab untuk membersihkan klanku sendiri. Klan naga Neterward ditakdirkan untuk menjadi musuhku. Ini tidak ada hubungannya dengan perlombaan roh bumi. Senior. Longchen tiba-tiba menjerit kaget. Ye Ling tiba-tiba pingsan, dan Longchen buru-buru mendukungnya. Pada saat ini, pakar ras roh bumi lainnya bergegas mendekat. Tidak bagus, orang suci telah menggunakan terlalu banyak energi batu dewa kehidupan. Karena wilayahnya telah melemah, dia tidak dapat memulihkannya sendiri. Jika ini terus berlanjut, teriak salah satu sesepuh. Apa yang akan terjadi? Tanya Longchen. Alam Sein akan melemah secara permanen, kata ahli imortal. Longchen terkejut. Jika dia melemah secara permanen, bahkan jika dia kembali ke dunia roh yang mendalam, dia tidak akan menjadi orang suci. Jika dia ingin menerobos, dia harus berkultivasi dari awal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang seperti semut di atas atap seng yang panas. Apa yang akan terjadi jika kita mengirim orang suci itu kembali ke dunia roh yang mendalam? Tanya Longchen. Salah satu alasannya adalah jika kita kembali, kita akan mengirim diri kita sendiri ke kematian kita. Alasan lainnya adalah kita tidak punya cukup waktu. Paling-paling, dalam beberapa jam, batu dewa kehidupan orang suci akan merosot. Itu semua salah kita karena tidak berguna. Huh, para ahli ini semua panik, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kakak perempuan ini. Pada waktu yang tidak diketahui, hair kecil telah terbangun. Melihatnya, Longchen terkejut. Bab 4413. Kamu mencari kematian. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar seperti guntur. Seluruh dunia bergetar karena suara ini. Di dunia lain, seorang tetua sedang duduk bersila di sebuah istana. Deru itu menghancurkan istana menjadi kehampaan. Di luar istana ada pegunungan tak berujung. Di antara pegunungan, gas hitam berputar-putar. Di ribuan jurang, sepasang mata besar terbuka karena gemuruh. Itu adalah naga raksasa yang tersembunyi di kegelapan. Mereka awalnya berkultivasi, tetapi mereka dibangunkan oleh raungan ini. Gemuruh. Satu demi satu, naga raksasa terbang dari segala arah. Tubuh mereka menutupi langit dan sangat besar. Aura mereka menindas. Tuan Patriark, apa yang terjadi? Naga raksasa ini menyerbu dari segala arah. Mereka semua ahli alam imortal. Yang paling penting, meskipun mereka semua ahli alam imortal, aura mereka puluhan kali lebih kuat dari aura ahli alam imortal biasa. Sialan, bocah manusia membunuh puteraku, Tianye, sesepuh yang disebut Patriark meraung. Apa? Naga raksasa ini terkejut dan marah. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Tuan Muda Tianye memiliki segel jiwa ilahi Anda padanya? Ketika dia diancam dengan kematian, secara otomatis akan memicu kemampuannya. Kekuatan serangan itu pasti setengah dari kekuatanmu. Belum lagi anak nakal manusia, bahkan orang suci manusia mungkin tidak dapat menahannya, naga nether hitam tidak bisa tidak mengatakannya. Bocah manusia ini memiliki kemampuan klan naga sejati. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang klan naga nether kita. Dia benar-benar merobek skala terbalik Tianye tanpa memicu persepsi skala terbalik. Dengan cara ini, saya tidak bisa melepaskan serangan saya sama sekali. Sial. Manusia sialan, mereka harus membayar harga atas kebodohan mereka. Saya ingin manusia membayar dengan darah mereka. Kumpulkan semua ahli dan segera keluar. Injak-injak sektenya dan bunuh semua orang di keluarganya, seru patriark klan naga nether. Lord Patriark, harap tenang. Kami tentu ingin membalaskan dendam Tuan Muda Tianye. Tapi pertama-tama, kita perlu mencari tahu latar belakang orang yang membunuh Tuan Muda dan kekuatan di belakangnya, seorang ahli alam imortal dari Nether Dragon Clan dikatakan. Bajingan, aku tidak peduli latar belakang seperti apa yang dia miliki. Aku tidak peduli kekuatan macam apa yang ada di belakangnya. Aku ingin seluruh sekte dan klannya dikubur bersama putraku. Patriark klan naga dunia bawah sangat marah. Tuan Patriark, Anda telah salah paham dengan saya. Kapan klan naga netherworld kita pernah takut pada siapapun? Karena mereka berani membunuh Tuan Muda, mereka harus mati tanpa kuburan. Yang saya maksud adalah pertama-tama kita harus menyelidiki latar belakangnya, serta semua sekte yang terkait dengannya, semua kerabatnya, dan semua temannya. Kita harus membunuh mereka semua. Sebelum kita bertindak, kita perlu tahu di mana mereka berada. Jika mereka terpencar, kita perlu mempertimbangkan untuk bertarung di berbagai front. Kalau tidak, jika kita hanya memusnahkan keluarga dan sektenya, dan orang lain yang terkait dengannya melarikan diri setelah mendengar berita itu, maka itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami agar kita bisa menemukan mereka. Ahli alam abadi dari nether dragon klan buru-buru berkata, Mendengar ini, kemarahan di wajah abis dragon rache Patriark sedikit meredah. Kamu masih yang tenang. Kamu benar, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Bukankah manusia memiliki pepatah? Sembilan pemusnahan keluarga. Huh, aku ingin membunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Seorang manusia rendahan berani membunuh seorang jenius dari klan naga netherworld kita yang hebat. Saya ingin seluruh dunia tahu apa itu ketakutan. Salam, Tuan Patriark. Segera, dua lelaki tua berjubah hitam dengan pola kepala naga di dada mereka berjalan masuk dan berlutut di depan patriar klan naga netherworld. Keduanya adalah tamu dari klan naga netherworld. Terus terang, mereka adalah antek-antek netherworld dragon klan yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan Ming Hao Tian. Sebagai orang suci, Patriark klan naga netherworld tidak berani meninggalkan dunianya dengan mudah. Oleh karena itu, dia perlu memahami situasi dunia luar melalui ras manusia dan menangani masalah dunia luar. Ada kebutuhan dan tuntutan, begitu banyak manusia yang berlutut di luar dan mengantri. Kedua lelaki tua ini telah mencapai alam abadi. Mereka pintar, licin, dan tahu cara membaca ekspresi orang. Oleh karena itu, mereka disukai oleh klan naga netherworld dan menjadi anjing yang memakai kulit naga. Izinkan saya bertanya, apakah ada manusia bernama Tuan Long San? Patriark klan naga netherworld berteriak dengan tegas. Tuan Long San, yang rendahan ini belum pernah mendengarnya. Orang tua itu bingung. Jika kamu bahkan belum pernah mendengar tentang ini, apa gunanya aku untukmu? Patriark klan naga netherworld sangat marah. Uff! Patriark klan naga netherworld mencakar udara. Orang tua itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tubuhnya meledak dalam sekejap, dan darah berceceran pada lelaki tua di sampingnya. Pria tua di samping itu ketakutan setengah mati. Klan naga dunia bawah terlalu kejam. Mereka membunuh orang sesuka mereka. Tidak peduli apa, mereka berdua setia pada klan naga dunia bawah. Mereka tidak menyangka bahwa kematian akan menimpa mereka dengan begitu mudah. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu bahwa ada seorang pemuda bernama Tuan Ketiga Long di klan manusia? Jangan bilang Anda juga tidak mengenalnya. Pemimpin klan naga netherworld memandang sesepuh lainnya dengan ekspresi muram. Orang tua itu gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjawab, dia akan segera bereinkarnasi dengan temannya. Karena itu, pikirannya bekerja keras. Tuan Long San, Tuan Long San, anak muda. Orang tua itu terus mengulang. Patriar klan naga netherworld tampak tidak sabar dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Pria tua itu berteriak ketakutan dan berkata dengan suara terisak. Aku tahu, aku tahu siapa dia. Siapa itu, bicaralah, teriak Patriar klan naga netherworld. Dia, dia, seorang pemuda yang sangat kuat. Sebenarnya, lelaki tua itu belum mengingat siapa dirinya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Kamu berani berbohong padaku, mencari kematian. Mengamuk Patriar klan naga netherworld. Dia mencakar pria tua itu. Aku tahu, dia dipanggil Long Chen. Teriak lelaki tua itu ketakutan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, cakar Patriar klan naga netherworld berhenti turun. Pria tua itu sedikit lagi akan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Bajingan, dia jelas menyebut dirinya Tuan Long San. Kamu berani berbohong padaku, raung Patriar klan naga netherworld. Tidak, tidak, tidak. Pria tua itu buru-buru melambaikan tangannya ketakutan. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tuan Long San adalah nama panggilannya. Nama aslinya adalah Long Chen. Aku bisa menjaminnya dengan kepalaku, kata lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Keningnya dipenuhi keringat. Dia tidak tahu siapa Long Chen. Ketika Long Chen menjadi terkenal, dia masih disegel. Untungnya, dia telah bergabung dengan klan naga netherworld. Untuk menjadi anjing yang lebih baik, dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang Ming Houtian dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin ini juga semacam pengetahuan yang bisa mengubah nasib seseorang. Dari keluarga dan sekte mana dia berasal? Tanya Patriar klan naga netherworld. Dia keturunan yang naik. Dia tidak punya keluarga, tapi dia punya sekte. Kata lelaki tua itu buru-buru. Sekte yang mana? Akademi Lingkiau. Ketika mereka mendengar kata-kata, Akademi Lingkiau, pembangkit tenaga listrik dari klan naga nether langsung terdiam. Bab 4414 Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata, Akademi Lingkiau, udara di tempat kejadian membeku sesaat. Untuk beberapa napas waktu, tidak ada yang berbicara. Adegan itu sunyi senyap. Omong kosong apa? Bukankah kamu menyelidiki Soaring Heaven Academy? Di antara para jenius surgawi saat ini, tidak ada orang seperti Long Chen. Apakah informasi Anda salah? Raung seorang ahli imortal dari Ras Matterward Dragon. Penatua berteriak dengan Ngeri, melaporkan kepada Tuan, kami hanya melihat para ahli saat ini di Akademi Langit Melonjak. Adapun Long Chen, dia sudah lama meninggalkan Akademi Langit Melonjak. Tidak ada yang tahu kapan dia kembali. Bahkan mata-mata kita belum mengirim kabar apapun. Apa yang terjadi dengan Long Chen ini? Menuntut pemimpin Ras Matterward Dragon. Long Chen ini adalah jenius surgawi tak tertandingi yang baru saja muncul di Akademi Langit Melonjak. Begitu dia masuk, dia melonjak seperti bintang jatuh. Di usia yang begitu muda, dia menjadi dekan supermonasteri, dekan termuda dalam sejarah Soaring Heaven Academy. Menurut informasi kami, dia mengendalikan kekuatan darah naga, dan kekuatan tempurnya menantang surga. Selain itu, bakatnya luar biasa. Dia secara paksa menggabungkan tujuh seni yang mendalam utama dan seni cakrawala bima sakti, berjalan di jalur kultifasinya sendiri. Penatua buru-buru memberitahunya apa yang telah dilakukan Long Chen di Ming Haotian. Untungnya, ingatan orang ini bagus. Dia telah melihat informasi Long Chen dan mengingat semuanya. Setidaknya dia punya sesuatu untuk dilaporkan. Long Chen ini tidak memiliki kinerja yang luar biasa di Ming Haotian. Bagaimana dia bisa mengalahkan Master Junior Tianyei? Mungkin ada hal lain yang terjadi, kata salah satu ahli Rasneterward Dragon. Aku juga berpikir begitu. Mungkin orang lain yang membunuh Master Junior Tianyei. Atau mungkin dia memiliki senjata yang mengerikan padanya. Kalau tidak, saya tidak percaya manusia kecil seperti dia bisa mengalahkan Master Junior Tianyei dalam hal kekuatan sejati, kata ahli imortal lainnya. Mereka semua akrab dengan kekuatan Neterward Dragon Tianyei. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak nakal manusia bisa mengalahkan jenius surgawi puncak dari Rasnaga Neterward, seorang ahli mandat surga semu. Menurut informasi tetua, Long Chen bahkan belum menjadi terpilih saat itu. Mereka tidak percaya bahwa warisan darah naga setengah-setengah yang dikombinasikan dengan teknik fusinya sendiri dapat mengalahkan Tianyei. Siapa yang peduli? Kami akan mengumpulkan semua elit dari klan Naga Neter dan meratakan Akademi Lingqiao bersama-sama, kata seorang ahli peringkat imortal yang baru saja tiba. Jelas, ini adalah ahli alam imortal yang sangat muda. Dia tidak tahu tentang berita dari dunia luar, dia juga tidak melihat ekspresi serius dari orang banyak ketika mereka mendengar tentang Akademi Lingqiao. Apa yang kamu tahu? Diam, seorang ahli unding yang lebih tua berteriak dengan dingin. Prajurit kematian generasi baru itu menatapnya, tidak mengerti apa yang dia katakan salah. Tuan Patriark, saya khawatir kita tidak bisa gegabuh tentang masalah ini. Akademi Surga Tinggi telah terdaftar sebagai target oleh semua dunia besar, tetapi tidak ada yang pertama mengeluarkan tantangan. Jelas, perairan Akademi Lingqiao sangat dalam. Jika kita dengan gegabuh memulai perang dengan Akademi Lingqiao, saya khawatir kita akan menjadi batu ujian bagi orang lain, kata Naga Neter tua dari generasi sebelumnya. Pemimpin klan Naga Dunia Bawah memiliki ekspresi muram dan tetap diam. Akademi Lingqiao adalah keberadaan yang misterius dan menakutkan. Keberadaannya selalu mengintimidasi orang-orang di dunia mereka. Meskipun dikatakan bahwa Akademi Lingqiao telah lama menurun, mereka tidak berani mempercayainya. Itu karena sebelum dunia mereka disegel, Akademi Lingqiao masih menjadi akademi terkuat di sembilan langit dan sepuluh negeri. Tidak ada yang berani menantang posisinya. Sekarang berbagai dunia besar telah dibuka kembali, mereka hanya berani menyelidiki Akademi Lingqiao yang menurun. Tidak ada yang berani langsung menyatakan perang. Tidak peduli berapa umur harimau, itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh kelinci kecil. Kecuali harimau itu sudah tidak bisa bergerak, meski hanya tersisa satu nafas, ia bisa dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Patriar klan Naga Neter terkejut sekaligus geram. Dia tidak akan pernah mengira bahwa pembunuh putranya sebenarnya adalah seseorang dari Akademi Lingqiao. Kemudian, ancaman memusnahkan klan, memusnahkan klan, dan memusnahkan seluruh klan hanyalah lelucon. Tuan Patriar, bagaimana dengan ini? Saya akan mengambil beberapa orang suci setengah langkah untuk membunuh Longchen dan mengembalikan kepalanya, kata seorang penatua dari klan Naga Neter. Pemimpin klan Naga Neter masih tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya suram untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya. Jika kita membunuhnya saja, kita tidak akan bisa menunjukkan prestise klan Naga Neter. Itu hanya akan menjadi guntur yang keras tapi sedikit hujan. Itu hanya akan menjadi lelucon bagi para ahli dari dunia lain. Pakar Neter Dragon klan terdiam. Jelas, membunuh Longchen tidak akan bisa mengembalikan prestise klan Naga Neter, juga tidak akan bisa memadamkan amarah mereka. Tapi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Untuk sesaat, mereka berada dalam posisi yang sulit. Mereka benar-benar tidak berani menyerang Akademi Lingqiao. Terlepas dari fakta bahwa orang suci tidak dapat meninggalkan dunia mereka sendiri, bahkan jika ada hari ketika hukum dua dunia benar-benar digabungkan dan orang suci dapat meninggalkan dunia mereka sendiri, klan Naga Neter World mungkin tidak akan berani menantang Lingqiao. Akademi sendirian. Jika Akademi Lingqiao benar-benar seperti yang dikatakan rumor, bahwa itu benar-benar menurun, lalu mengapa dunia besar lainnya tidak berani bergerak? Berapa lama sampai refleksi surgawi keluar dari pengasingan? Tanya pemimpin klan Naga Neter. Melaporkan kepada pemimpin klan Naga Neter, dia akan bisa keluar dari pengasingan dalam sebulan. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi ahli mandat langit sejati. Pada saat itu, dia akan bisa mendominasi semua jenius di dunia, kata pemimpin Neter Dragon Clan dengan penuh semangat. Sayang sekali bahwa kolam naga dari klan Naga Neter kita hanya dapat menampung satu orang dalam satu waktu. Kalau tidak, Tuan Muda Amano tidak akan memiliki makhluk abadi lainnya menghela nafas. Nada suaranya penuh penyesalan. Klan Naga Neter memiliki dua ahli mandat surga. Setelah gerbang dunia dibuka dan hukum dari dua dunia bergabung, kumpulan Naga Neter Dragon Clan akan diaktifkan. Itu bisa memungkinkan para ahli mandat surga untuk menjalani baptisan dan menjadi ahli amanat surga yang sebenarnya. Pemimpin klan Naga Neter memiliki dua putra yang paling luar biasa. Salah satunya adalah Neter Dragon Amano, sedangkan yang lainnya adalah Neter Dragon Amano, yang bakat dan kekuatannya jauh melampaui kakaknya, Neter Dragon Amano. Neter Dragon Amano sudah mengasingkan diri selama dua bulan. Di bulan lain, dia akan keluar dari pengasingan. Awalnya, Neter Dragon Amano akan memasuki altar setelah baptisan Neter Dragon Amano. Selama ini, dia harus tinggal di klan dan menunggu perintah. Namun, pria ini terbiasa sombong. Kakak laki-lakinya telah mengambil sumber daya terbaik dari kolam naga. Dia hanya bisa mengambil sisa makanan, yang membuatnya sangat kesal. Kembali ke klan, dia telah melukai beberapa orang jenius, serta beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Melihat suasana hatinya yang buruk, kepala klan tahu bahwa dia salah, jadi dia mengirimnya keluar untuk bersenang-senang. Ketika saatnya tiba, dia akan kembali untuk pembaptisan. Siapa sangka naga dunia bahwa Amano akan menerima berita tentang keberadaan Ye Ling, dan dia akan segera berangkat untuk membunuh orang suci-suci untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari kakak laki-lakinya. Siapa yang mengira bahwa dia akan kehilangan nyawanya dalam proses itu? Kalau begitu kita akan membiarkan anak itu hidup selama sebulan lagi. Tensou akan mencabut nyawanya. Saat waktunya tiba, Tensou akan menantang generasi muda Akademi Lingkiau. Saya ingin melihat apakah Akademi Lingkiau benar-benar lemah. Pemimpin klan Naga Neter memiliki tatapan sinis di matanya. Dia tampak seperti binatang pemakan manusia. Bab 4.415 Dikelilingi oleh semua orang, hair kecil berubah menjadi bangau tujuh warna. Dengan kepakan sayapnya, dia menari di sekitar Ye Ling. Saat dia menari, sosok cantiknya dipenuhi dengan cahaya ilahi. Awalnya, tempat ini baru saja mengalami pembantaian, dan masih ada bau darah yang tertinggal di udara. Namun, saat dia menari, aura tirani itu lenyap, digantikan oleh aura damai. Medan perang berdarah ini telah menjadi tempat berkumpulnya aura ilahi. Ini sudah ketiga kalinya Longchen melihat tariannya, tetapi setiap kali, dia akan tertarik dengan tariannya. Keindahan alam semacam itu membuatnya melupakan semua kekhawatirannya. Adapun pembangkit tenaga klan roh bumi, mereka terpesona oleh tarian. Mereka bahkan lupa bahwa tarian Littlecran adalah untuk menyembuhkan Lord Sein mereka. Berdengung. Saat dia menari, aura keberuntungan di udara berkumpul, dan permata di dahi Ye Ling mulai menyala. Sedikit kemerahan secara bertahap kembali ke wajah pucat Ye Ling, dan auranya perlahan kembali normal. Melihat ini, para ahli ras roh bumi sangat bersemangat. Ini berarti orang suci mereka dapat diselamatkan. Jika mereka tidak takut mengganggu Heer kecil, mereka pasti sudah lama mulai bersorak. Saat dia menari, aura keberuntungan di udara semakin berkumpul. Kelopak mata Ye Ling berkibar, dan dia perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, Longchen merasakan energi yang tak terbatas. Heer tidak hanya menyembuhkan luka Ye Ling, tetapi dia juga telah memulihkan banyak kekuatannya. Fiu! Little Heer berhenti menari dan berubah kembali menjadi seorang gadis kecil. Dahinya dipenuhi keringat. Dia jelas telah menghabiskan banyak energi. Hati Longchen sakit, dan dia buru-buru mengeluarkan sapu tangan dan dengan lembut menyeka keringatnya. Ye Ling buru-buru berdiri dan dengan hormat membungkuk padanya. Terima kasih, Derek tujuh warna yang perkasa. Perlombaan roh bumi tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kakak, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku masih belum dewasa, dan kekuatanku masih terlalu lemah. Kalau tidak, aku akan bisa melepaskan ikatan Dao Surgawi. Aku benar-benar minta maaf, kata sedikit dia meminta maaf. Baik Longchen dan Ye Ling terkejut. Membatalkan ikatan Dao Surgawi. Kekuatan apa yang menentang surga itu? Jika pengekangan Dao Surgawi dihapus, bukankah itu berarti Ye Ling tidak akan lagi ditekan oleh Dao Surgawi? Meskipun dia sudah lama bersamanya, dia tidak tahu banyak tentang kemampuan Ras Rainbow Immortal Keren. Mendengar bahwa mereka memiliki kemampuan seperti itu, dia terkejut. Mungkinkah para ahli Akademi Ling Xiao sebanyak awan karena Ras Rainbow Immortal Keren? Longchen tiba-tiba berpikir. Tidak, 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 kamu telah menyembuhkan lukaku dan memulihkan kekuatanku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Ye Ling buru-buru memberi hormat dengan hormat. Longchen menyeka keringat untuknya. Melihat dia masih sangat energi dan sepertinya tidak mau tidur, dia merasa lega. Little Hair tidak langsung tidur, yang berarti merawat Ye Ling bukanlah beban besar baginya. Longchen menyuruh Kiu-Kiu bermain dengannya. Segera, banyak pakar Ras Roh Bumi keluar untuk bermain dengannya. Little Hair belum pernah bersentuhan dengan makhluk hidup ini sebelumnya, jadi dia sangat senang. Melihatnya sangat bahagia, Longchen tersenyum. Dia merasa selama dia bahagia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Tarian Little Hair menariki keberuntungan yang tak ada habisnya. Meskipun dia tidak menari lagi, Ki keberuntungan tidak menyebar. Pakar Ras Roh Bumi semuanya menyerap Ki keberuntungan untuk menyembuhkan. Longchen mengeluarkan pil obat dan meminta para ahli Ras Roh Bumi mendistribusikannya kepada yang terluka parah. Pil obat Longchen semuanya kelas atas dan sangat efektif. Adapun ahli Ras Roh Bumi, mereka belum pernah meminum pil obat sebelumnya, jadi mereka tidak memiliki resistensi sedikitpun terhadap pil obat. Efeknya beberapa kali lebih besar daripada orang biasa. Banyak dari mereka jelas-jelas terluka parah, tetapi setelah meminum pil obat, mayoritas mereka pulih hanya dalam beberapa tarikan napas. Itu membuat mereka berdua senang dan bersyukur. Aku tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku dengan kata-kata. Namun, pahlawan umat manusia, aku masih harus berterima kasih. Ye Ling sekali lagi dengan tulus berterima kasih kepada Longchen. Aku dipanggil Longchen. Kamu bisa memanggilku Longchen sebentar lagi. Aku akan memanggilmu pemimpin suku Ye Ling. Itu jauh lebih nyaman. Jangan terlalu sopan, atau jika kamu terus membungkuk dan aku terus membungkuk, pinggangku tidak akan bisa menahannya. Longchen tersenyum. Ras Roh adalah Ras yang mengikuti etiket, dan Ras Roh Bumi juga sama. Longchen tidak menolak etiket semacam ini, tetapi mereka sudah akrab satu sama lain, jadi tidak perlu bersikap sopan. Melihat Ye Ling mengangguk sambil tersenyum, Longchen bertanya, Pemimpin suku Ye Ling, apa rencanamu selanjutnya? Ekspresi Ye Ling segera menjadi suram. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia melihat bahwa mereka semua tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Longchen. Mereka semua menyembuhkan di kejauhan. Sejujurnya, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Ye Ling menghela nafas, sentuhan kesedihan muncul di matanya. Saya merasa gagal sebagai pemimpin suku. Saya tidak dapat melindungi mereka. Saya telah mengecewakan pemimpin suku sebelumnya, dan saya telah mengecewakan kepercayaan semua orang terhadap saya. Di bawah kepemimpinan saya, Ras Roh Bumi secara bertahap menurun. Bagi saya, saya hanya bisa menyaksikan anggota klan saya mati di bawah pedang musuh. Ye Ling tidak bisa menahan diri lagi, dan air mata mengalir di wajahnya. Longchen menjentikan jarinya, dan Ki Ungu muncul, membentuk penghalang kecil. Dia tidak ingin Ras Roh Bumi mengetahui situasi Ye Ling. Sebagai pendiri Dragon Blood Legion, dia bisa sangat memahami ketidakberdayaan Ye Ling. Dia ingin melindungi seluruh rasnya, tetapi dia tidak berdaya. Perasaan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Terima kasih. Ye Ling buru-buru menyeka air matanya, melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Sebagai pemimpin suku, dia harus menjaga ketenangannya setiap saat. Namun, setelah dikejar begitu lama dan melihat begitu banyak anggota klan yang mati, kondisi mentalnya telah runtuh. Dia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Apakah kamu benar-benar tidak akan meminta bantuan dari Ras Roh? Jika Ras Roh mengetahui hal ini, mereka pasti akan datang untuk menyelamatkanmu, tanya Longchen. Tidak, kami pasti tidak bisa. Kami memiliki kutukan iblis pada kami. Jika kami bersentuhan dengan Ras Roh, itu akan merusak jiwa murni mereka. Ekspresi Ye Ling berubah. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang dikatakan QQ. Ras Roh Bumi lebih memilih punah daripada melibatkan Ras Roh. Pemimpin suku Ye Ling, aku ingin tahu apa kutukan iblis di tubuhmu. Apa itu? Tanya Longchen. Ceritanya panjang. Jika aku ingin memulai dari awal, aku harus mulai dari orang tertentu dalam ras manusiamu, kata Ye Ling. Siapa? Ye Ling meludahkan tiga kata. Tuan Brahma. Bab 4.416. Tuan Brahma, bagaimana mungkin? Kali ini, giliran Longchen yang terkejut. Dia tidak percaya bahwa Ye Ling akan mengatakan nama seperti itu. Harus diketahui bahwa dunia roh yang mendalam telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ras Roh Bumi telah dikutuk oleh iblis bahkan sebelum itu. Era apa Dewa Brahma itu? Aku tidak tahu detailnya, tapi sejarah Ras Roh Bumi diturunkan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Tidak ada kesalahan. Ras Roh Bumi kita dikutuk karena Dewa Brahma, kata Ye Ling. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Ras Roh Bumi sedang menghadapi krisis, Ras Roh Bumi pergi untuk membantu, tetapi Dewa Brahma memikat para senior kita ke lautan iblis. Senior kami tanpa sadar terinfeksi oleh Ki Iblis, dan mereka melewati lautan iblis. Hanya ketika mereka sampai di medan perang barulah mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika senior kami membunuh musuh kami, api aneh akan muncul di tubuh mereka. Saat itu, kami menyadari bahwa ada masalah dengan laut yang kami lewati. Saat itu, kami menyadari bahwa Dewa Brahma yang mengkhianati kami, kata Ye Ling. Tunggu sebentar, apakah Dewa Brahma pernah menjadi sekutu Ras Roh Bumi? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Jika mereka bukan sekutu, bagaimana mereka bisa mengkhianati mereka? Saat itu, Ras Manusia dekat dengan Ras Roh Bumi, dan mereka saling membantu. Kita semua berdiri di garis depan yang sama, berperang melawan musuh kita. Pada saat itu, umat manusia memiliki seorang komandan yang tak tertandingi yang memimpin para ahli dari berbagai ras untuk berperang melawan para iblis. Selain itu, umat manusia juga memiliki ahli tertinggi. Keterampilan alkimianya tak tertandingi, dan dia dikenal sebagai Kaisar Pil. Dia memiliki prestise yang tinggi di antara umat manusia. Tuan Brahma adalah murid Kaisar Pil. Kami dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada Kaisar Pil, jadi kami secara alami mempercayai muridnya. Namun, kami tidak berharap dia mengkhianati kami. Saat itu, kami tidak berharap dia mengkhianati kami. Kami mengira dia tidak tahu bahwa ada masalah dengan laut. Saat itu, kami dihadapkan pada dua pilihan. Salah satunya adalah segera meninggalkan medan perang dan menghentikan pembantaian. Kami akan mencari tempat untuk menghilangkan kutukan dari lautan iblis. Tanpa kikematian dan kebencian, ras roh bumi perlahan bisa menghilangkan kutukan itu. Tapi jika kita meninggalkan medan perang, ras roh bumi yang terperangkap itu akan dibantai tanpa ampun. Pada akhirnya, kami membuat pilihan kedua. Kami lebih baik dikutuk daripada meninggalkan ras roh bumi. Pada akhirnya, kami menang, tetapi kami juga kalah. Kami memenangkan perang, tetapi bukan hanya klan roh bumi kami yang dikutuk, karena lusinan klan lain juga dikutuk. Setelah itu, kami akan segera meninggalkan medan perang dan tidak berhubungan lagi dengan spirit raceh untuk mencegah mereka terinfeksi juga. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun dia dikutuk, dia tidak akan takut. Lagi pula, kebaikan hati ras roh tidak akan pernah berubah. Setelah beberapa generasi berkembang biak, kutukan itu akan melemah dan akhirnya hilang. Tapi kami terlalu naif. Meskipun kutukan itu tidak bisa mengubah sifat kebaikan kita, itu bisa membuat kepribadian kita mudah tersinggung dan tidak sedamai dulu. Apalagi saat kita dibuli dan dihina, kutukan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Saat kita marah, kita akan meledak dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, begitu Anda membunuh seseorang, Anda akan tertular kebencian, dan penindasan kutukan akan hidup kembali, selamanya menjerat Anda tidak dapat melarikan diri. Saat itu, kami menemukan betapa mengerikannya kutukan ini. Pada saat yang sama, kami menerima kabar bahwa Brahma Agung telah mengkhianati Kaisar Pil. Baru pada saat itulah kami menyadari bahwa ini adalah rencana jahat. Mereka ingin menggunakan kutukan ini untuk menghancurkan seluruh spirit Rache. Jika hati murni ras roh terinfeksi, meskipun ras roh tidak akan mati, tidak akan ada lagi ras roh di dunia ini, kata Ye Ling. Long Chen mengerti, jika perlombaan roh tidak lagi baik, maka mereka tidak lagi menjadi perlombaan roh. Perlombaan roh adalah sinonim dari kebaikan dan kecemerlangan. Long Chen telah melakukan kontak dengan spirit Rache, dan dia mencintai mereka dari lubuk hatinya. Demi mereka, dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Meskipun perlombaan roh bumi saat ini masih perlombaan roh, dan hati mereka masih baik, kebaikan itu tidak lagi sejelas sebelumnya. Itu menjadi agak keruh. Kekeruhan ini adalah kutukan iblis. Itu bisa mengubah sifat seseorang. Itu terlalu ganas. Saya ingin bertanya, apa basis kultifasi Brahma Agung saat itu? Tanya Long Chen. Ye Ling menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu basis kultifasinya karena tidak ada yang pernah melihatnya bertarung. Kali ini, ketika gerbang dunia dibuka, saya membunuh beberapa pakar manusia. Dari jiwa mereka, saya mengetahui tingkat Brahma Agung saat ini. Semua orang memanggilnya sebagai Dewa Tertinggi Brahma Surga, dan ras manusia Anda juga memiliki Dewa Tertinggi. Jadi, banyak orang mengira dia hanyalah seorang ahli rilem exalt. Tapi itu salah. Yang mulia adalah yang mulia, dan Dewa Tertinggi adalah Dewa Tertinggi. Bahkan di era itu, Dewa Tertinggi sangat langka. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi murid Kaisar Pil yang paling menonjol, kata Ye Ling. Tapi di dunia kita, ada orang yang berinteraksi dengan Brahma Agung. Mereka sepertinya tidak sekuat yang kamu katakan, tanya Long Chen. Brahma Agung yang dilihat orang itu jelas bukan tubuh asli Brahma Agung. Karena tubuh asli Brahma Agung menghianati Kaisar Pil, Kaisar Pil menghancurkan tubuhnya, menyulut jiwanya, dan memenggal kepalanya. Karena Pil Emperor terluka parah, dia tidak dapat memusnahkannya sepenuhnya. Itu sebabnya seutas jiwanya bisa bertahan. Itu juga mengapa Brahma Agung menerima begitu banyak murid untuk mengumpulkan energi keyakinan. Begitu energi iman mencapai tingkat tertentu, dia bisa memadatkan klon. Adapun klon itu, itu harus berada di alam empirean sebelum sisa jiwa bisa menyerapnya. Semakin kuat klon, semakin banyak bantuan untuk jiwa yang tersisa, kata Ye Ling. Jantung Long Chen berdebar kencang. Baru hari ini dia mengetahui wajah asli Brahma Agung. Brahma Agung yang dilihat orang bukanlah Brahma Agung sejati. Itu termasuk Ye Wuking dan Feng Xinyu. Lalu setelah bertahun-tahun, apakah sisa jiwa Brahma Agung telah pulih? Tanya Long Chen. Ye Ling menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saat itu, segel dunia terkait dengannya. Sekarang dunia telah terbuka, itu juga perbuatannya. Mungkin ada hubungannya dengan pemulihannya. Jika itu benar seperti yang saya katakan, dia seharusnya tidak pulih. Bagaimanapun, Pil Emperor adalah sovereign yang tiada taranya. Kekuatan serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh semut seperti kita. Bahkan sebagai orang suci, ketika dia mengatakan Pil Emperor, matanya dipenuhi rasa hormat dan terima kasih. Baginya untuk menggunakan kata, semut, untuk menggambarkan dirinya sendiri menunjukkan betapa agungnya kaisar Pil di dalam hatinya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang di depannya adalah penerus dari orang tertinggi di hatinya. Dia tidak mengira ingatan Pil God-nya memiliki latar belakang yang menakutkan. Ada banyak sekali bentuk kehidupan di dunia ini. Mengapa ingatan Pil God-nya terbangun dalam dirinya? Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Pemimpin suku Ye Ling, aku punya saran. Mengapa kamu tidak kembali ke Akademi Ling Kiao bersamaku? Tanya Long Chen. Bab 4417. Bagaimana? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Lawan saya tidak akan membiarkan ini pergi. Terlebih lagi, Akademi Ling Kiao adalah target dari berbagai dunia besar. Jika saya pergi, itu akan memberi mereka alasan untuk menyerang Akademi Ling Kiao, kata Ye Ling buru-buru. Sebelum dunia roh yang mendalam di segel, Akademi Ling Kiao sudah berdiri di puncak dunia. Dia secara alami tidak bisa meminta perlindungan Akademi Ling Kiao. Namun, dikatakan bahwa Akademi Ling Kiao saat ini bukan lagi Akademi Ling Kiao di masa lalu. Itu benar-benar menurun. Tempat yang dulunya seperti mercusuar bagi umat manusia ini telah kehilangan kilau dan kejayaannya sudah tidak ada lagi. Berbagai ras dunia besar semuanya ingin menghancurkan Akademi Ras Manusia yang paling kuno. Itu setara dengan menghancurkan harapan umat manusia. Itu akan menjadi pukulan terbesar bagi umat manusia. Namun, berbagai ras besar tidak mengetahui detail pasti Akademi Ling Kiao, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Namun, jika perlombaan roh bumi mencari perlindungan dari Akademi Ling Kiao karena mereka bukan manusia, dua kekuatan besar dunia roh mendalam akan memiliki alasan untuk menyerang Akademi Ling Kiao dan menguji kekuatannya. Pada saat itu, berbagai kekuatan besar akan mengincar Akademi Ling Kiao dengan tamak. Begitu mereka memastikan bahwa Akademi Ling Kiao benar-benar menurun, mereka akan mengelilinginya seperti hiena dan mencabik-cabiknya. Meskipun ras roh bumi berada dalam bahaya pemusnahan, Ye Ling tidak dapat menerima pemindahan bahaya itu ke Akademi Ling Kiao. Ras roh bumi memiliki tulang punggungnya sendiri, dan mereka lebih baik mati daripada melakukan hal seperti itu. Long Chen tersenyum. Serang Akademi Ling Kiao, itulah yang saya inginkan. Ye Ling tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Long Chen berkata, Pemimpin ras Ye Ling, karena saya berani mengirimi Anda undangan, saya secara alami memiliki kepercayaan diri saya sendiri. Jangan khawatir. Mendengar itu, Ye Ling sedikit terharu. Tapi sebagai murid Akademi, masalah ini terlalu penting. Kamu harus membicarakannya dengan atasan. Kalau tidak, sesuatu yang canggung mungkin terjadi. Melihat Long Chen masih muda, Ye Ling berpikir bahwa dia hanyalah murid Akademi Ling Kiao. Bahkan jika dia adalah seorang jenius puncak Akademi, kata-katanya tidak akan terlalu berbobot. Dia takut jika dia membawa anggota klannya ke sana, mereka akan ditolak masuk. Meskipun klan roh bumi telah menurun, mereka masih memiliki tulang punggung, dan mereka pasti tidak akan mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Itulah salah satu alasan mengapa Ye Ling khawatir petinggi Akademi tidak memberikan wajah Long Chen dan mempermalukannya. Jika Long Chen melakukan sesuatu dalam kemarahannya, dia tidak akan bisa hidup dengan itu. Meskipun mereka baru saja bertemu, dia bisa melihat bahwa Long Chen adalah pria yang memegang kata-katanya. Jika wajahnya ditampar, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Little Hair yang sedang bermain di luar tampak lelah bermain. Dia berlari dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Little Hair tersenyum dan berkata, Kakak, kakak Long Chen bukan murid Akademi. Dia adalah dekan termuda dalam sejarah Akademi Ling Xiao. Little Hair sangat senang, dan wajahnya merah. Ketika dia melaporkan identitas Long Chen, dia sangat bangga. Kamu, kamu sebenarnya dekan cabang Akademi Cakrawala Tinggi. Ye Ling terkejut. Saya malu, tapi saya tidak layak untuk posisi ini. Saya hanya mengambil peran untuk sementara, kata Long Chen. Maka senior bisa tenang. Tanpa keyakinan mutlak, saya tidak akan berani mengirim undangan ke Earth Spirit Clan. Meskipun saya masih muda, saya telah mempertimbangkan banyak hal. Saya juga mempertimbangkan hal-hal yang dikhawatirkan senior. Jadi tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang apapun di masa depan. Mendengar ini, Ye Ling dipenuhi rasa syukur. Mudah untuk menambahkan bunga pada sulaman, tetapi sulit untuk memberikan bantuan tepat waktu. Pada saat ini, bantuan Long Chen sangat penting bagi perlombaan roh bumi. Ye Ling hendak berterima kasih padanya, tapi kemudian dia memikirkannya. Dia sudah terlalu sering berterima kasih padanya hari ini. Apalagi seseorang seperti Long Chen yang tidak suka formalitas, bahkan dia merasa terlalu sentimental. Karena mereka telah memutuskan untuk berlindung di Akademi Cakrawala Tinggi, Ye Ling langsung mengumpulkan semua pakar klan roh bumi dan memberitahu mereka tentang keputusannya. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen adalah dekan biara cabang Akademi Cakrawala Tinggi, mereka sangat terkejut. Akademi Cakrawala Tinggi telah mengulurkan tangan membantu mereka. Ketika Little Hair mengetahui bahwa semua orang akan pergi ke Akademi Cakrawala Tinggi, dia sangat bahagia. Sekarang dia akan memiliki banyak teman bermain. Namun, sebelum pergi ke Akademi Cakrawala Tinggi, pertama-tama mereka harus mengumpulkan semua ahli klan roh bumi yang melarikan diri. Awalnya, mereka tidak punya pilihan selain berpencar dan melarikan diri. Itu akan memudahkan mereka untuk dikalahkan satu per satu. Sekarang setelah bahaya berlalu, mereka harus mengumpulkannya secepat mungkin. Untungnya, sebagai pemimpin, Ye Ling memiliki kemampuan khusus yang membuatnya bisa memanggil anggota klannya. Semakin banyak ahli Earth Spirit klan dengan cepat tiba, Long Chen menemukan bahwa klan roh bumi adalah klan yang sangat besar. Mereka semua memiliki satu kesamaan, tubuh asli mereka tumbuh dari tanah. Tubuh asli Ye Ling adalah ganoderma abadi sembilan daun milik klan roh rumput abadi. Adapun Earth Hill klan Kiyu-Kiyu, sebenarnya, mereka adalah seikat kentang. Tidak ada yang tahu asal-usul pasti dari klan roh, tetapi legenda mengatakan bahwa Tau Surgawi dari era kekacauan utama telah mengumpulkan kebaikan semua makhluk menjadi satu, menabur benih kebaikan. Selama ada akar kebijaksanaan yang murni dan baik hati di dalam hati mereka, mereka akan dapat melepaskan diri dari belenggu mereka dan mengambil wujud manusia. Mereka akan mengolah Tau Surgawi dan memahami sepuluh ribu hukum. Mereka akan membebaskan diri dari rasa sakit karena dimakan dan bangkit di atas semua makhluk. Jadi klan roh adalah klan yang sangat spesial. Mereka mencakup sebagian besar ras di sembilan langit dan sepuluh negeri. Namun, sebagian besar klan roh adalah tanaman roh. Adapun makhluk hidup tumbuhan roh, yang baik adalah roh, sedangkan yang jahat adalah setan. Banyak setan pohon dan setan bunga bahkan lebih biadab daripada binatang ajaib dan setan laut. Bagaimanapun, simbol terbesar dari klan roh adalah kebaikan mereka. Mereka tidak dibedakan berdasarkan ras atau garis keturunan. Jadi ketika para ahli klan roh tiba, cakrawala longchen diperluas. Semua jenis bentuk kehidupan yang aneh muncul. Sosok kiyu-kyu tidak terlalu diperhitungkan. Di antara makhluk hidup ini, ada banyak yang basis kultifasinya tidak rendah, tetapi tidak terlalu kuat. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih buruk. Misalnya, kiyu-kyu memiliki basis kultifasi empirean, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Kemampuannya hanya untuk melarikan diri. Semakin banyak ahli roh bumi datang, semakin banyak wanita muncul. Mereka semua adalah bentuk kehidupan bunga. Kekuatan tempur mereka tidak tinggi, tetapi mereka memiliki kemampuan penyembuhan yang layak. Mereka mulai membantu beberapa orang pulih. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu. Jutaan dan jutaan ahli roh bumi telah berkumpul, tetapi ekspresi Ye Ling semakin berat dan semakin berat. Apa yang salah? Longchen tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada kabar tentang satu-satunya muridku. Aku khawatir telah terjadi sesuatu padanya. Mata Ye Ling dipenuhi dengan kekhawatiran. Kupikir kemungkinan besar aku akan mati kali ini, jadi jika dia meninggalkanku, klan roh bumi masih memiliki benih. Tapi sekarang, Longchen terdiam. Ye Ling adalah pemimpin klan roh. Mengapa dia tidak mengatakan sesuatu seperti ini sebelumnya? Menurutnya, muridnya adalah yang terkuat. Menurut alasannya, dia seharusnya yang pertama menerima panggilan. Sudah tujuh hari, dan dia baru saja memberitahu mereka tentang masalah ini. Berapa banyak hal yang tertunda, tapi mengeluh tidak ada gunanya. Longchen merenung sejenak. Apakah kamu memiliki seni rahasia yang dapat menentukan lokasi umumnya? Ya, tapi itu harus dalam jarak tertentu, kata Ye Ling. Sesuatu pasti telah terjadi karena dia belum kembali begitu lama. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Pemimpin Ye Ling, ikut aku. Suara mendesing. Gadis petir dan gadis api muncul. Mereka adalah Lei Ling'er dan Huo Ling'er. Kalian berdua, bantu aku menjaga semua orang. Jika ada yang berani mendekati klan roh bumi, bunuh mereka di tempat. Jangan khawatir, kakak Longchen. Serahkan tempat ini pada kami, kata Huo Ling'er. Longchen menghibur Little Hair dan menyuruhnya untuk patuh menunggu di sini. Dia melebarkan sayap Kunpeng dan pergi bersama Ye Ling. Sesampainya di kota kuno, Longchen mengusir para ahli asing yang menjaga formasi transportasi dan mulai berteleportasi. Setelah berteleportasi 17 atau 18 kali, Ye Ling tiba-tiba berteriak. Aku bisa merasakan lokasi Ye Sui. Mengikuti arahan Ye Ling, Longchen terbang ke gedung yang ramai. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya adalah baru. Longchen terkejut. Dia sebenarnya akrab dengan tempat ini. Ledakan. Longchen menghancurkan gerbang, dan para ahli yang menjaganya dikirim berjatuhan ke kejauhan. Orang bodoh dari keluarga panjang, serahkan Ye Sui, atau hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Teriakan dingin Longchen terdengar seperti Guntur, mencapai setiap sudut keluarga Long. Bab 4.418 Guntur bergemuruh, dan suaranya bergema di langit dan bumi. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja dibangun langsung dihancurkan oleh gelombang suara. Longchen tidak menyangka Ye Ling akan mengunci keluarga panjang dari ras dewa surgawi. Melihat keluarga panjang, Longchen memikirkan nasib ayahnya, dan amarahnya meledak. Terakhir kali, sebagian besar bangunan keluarga panjang hancur. Setelah sekian lama, keluarga panjang tampak benar-benar baru. Dia tidak tahu apakah itu karena baru saja direnovasi, tetapi dia belum punya waktu untuk membuat formasi besar. Longchen meraung marah dan mengubah keluarga panjang yang baru dibangun menjadi reruntuhan. Kemarahan Longchen melonjak. Jika ayahnya tidak melarangnya menyerang terakhir kali, dia sudah lama memusnahkan keluarga panjang. Menunggu kematian. Tepat pada saat ini, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ratusan ahli imortal keluar dari tanah, semuanya melonjak dengan niat membunuh. Ketika para ahli imortal ini muncul, Ye Ling terlonjak kaget. Begitu mereka pecah dari tanah, dia merasakan energi aneh yang membuat hatinya bergetar. Longchen, aku tidak bisa merasakan aura Ye Ling lagi. Aku hanya bisa memastikan bahwa dia ada di wilayah ini, tapi aku tidak bisa memastikan dia ada di sini. Ye Ling segera melihat bahwa yayasan keluarga panjang sangat mengejutkan. Jika akal sehatnya salah, salah menuduh keluarga yang begitu menakutkan, konsekuensinya akan mengerikan. Selama dia menghilang di wilayah ini, selama mereka tidak menyerahkan sue-sue, aku akan membunuh mereka, kata Longchen. Kebencian Longchen terhadap keluarga panjang sudah lama meresap ke dalam tulangnya. Hanya karena ayahnya dia tidak membalas dendam pada keluarga panjang. Aura Ye Sue telah menghilang di wilayah ini. Wilayah ini diperintah oleh keluarga panjang. Bahkan jika bukan keluarga panjang yang melakukannya, mereka pasti tahu siapa yang melakukannya. Longchen tidak bisa salah menuduh mereka. Longchen, kamu bajingan, kamu masih berani datang. Pada saat ini, raungan marah terdengar. Itu adalah patriar keluarga panjang. Patriar keluarga panjang sudah menjadi ahli imortal, dan auranya sangat kental. Longchen telah meremehkan fondasi ras dewa surgawi. Tampaknya ras dewa surgawi telah bersembunyi selama ini, menunggu kesempatan untuk bangkit. Sekarang, ratusan ahli imortal muncul entah dari mana. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Niat membunuh Longchen dan patriar keluarga panjang melonjak. Mereka memiliki keinginan untuk menggigit satu sama lain sampai mati. Serahkan Yesue ras roh bumi. Jika tidak, keluarga panjang akan menghilang dari dunia. Kata-kata Longchen membuat marah semua ahli keluarga panjang, terutama para ahli imortal. Meskipun mereka belum pernah melihat Longchen sebelumnya, mereka pernah mendengar tentang dia. Itu karena dia adalah musuh nomor satu keluarga panjang. Ada jalan ke surga, tapi kamu tidak melewatinya. Tidak ada pintu ke neraka. Karena kamu datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Salah satu ahli imortal keluarga panjang menyerang Longchen. Tidak. Patriar keluarga panjang terkejut, tapi orang itu sudah bergerak. Uuuuh. Starlight melonjak keluar dari tinjunya, dan dia meledakkan ahli imortal itu. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan energi imortalnya. Longchen saat ini bukan lagi Longchen di masa lalu. Energi astralnya mengalir dengan bebas, dan bahkan tanpa dukungan dari manifestasinya, dia mampu melepaskan 70% dari kekuatan penuhnya dengan pukulan ini. 70% dari kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh ahli imortal biasa. Selain itu, ahli imortal itu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya tepat waktu. Itu sebabnya dia hancur berkeping-keping. Serangan Longchen menghancurkan bumi. Ekspresi para ahli imortal keluarga panjang berubah. Patriar keluarga panjang tahu bahwa ahli imortal ini kemungkinan besar bukan tandingan Longchen. Namun, dia tidak menyangka Longchen telah mencapai level seperti itu dan membunuhnya dengan lambayan tangannya. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Serahkan Yesue ras roh bumi, atau keluarga panjang akan menghilang. Teriak Longchen. Bajingan, keluarga panjang kami tidak memiliki permusuhan dengan ras roh bumi. Kami bahkan tidak tahu siapa Yesue. Kamu memfitnah kami. Geram Patriar keluarga panjang. Longchen, beri aku waktu. Aku akan merasakannya lagi. Kata Ye Ling Aman. Aku tidak mau repot-repot menyanyiakan kata-kata denganmu. Aku hanya ingin menghancurkan keluarga panjangmu. Terakhir kali, karena ayahku, aku melepaskanmu, tapi itu tidak berarti aku melupakan permusuhan itu. Sekarang Anda telah memberi saya alasan, jika saya tidak mengambilnya, saya tidak akan dipanggil Longchen. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak menyerahkan Yesue, saya dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun di keluarga panjang yang akan hidup. Longchen memulai hitungan mundur tanpa ragu-ragu. Kamu sengaja melakukan ini. Raung Patriar keluarga panjang dengan marah. 2. Longchen mengabaikannya dan langsung meneriakan nomor kedua. Gemuruh. Setelah hitungan kedua, cincin dewanya bergetar, dan lautan bintangnya meletus. Pilar cahaya ilahi melonjak ke langit dengan dia di tengah. Segudang dunia di sekelilingnya bergetar karena auranya. Niat membunuh tanpa batas langsung menyelimuti seluruh keluarga panjang. Setiap orang di keluarga panjang merasakan jiwa mereka bergetar. Niat membunuh Longchen telah mengunci setiap orang di keluarga Long. Pada saat itu, semua orang ngeri menemukan bahwa Longchen tidak bercanda. Dia benar-benar akan membunuh semua orang di keluarga panjang untuk membalas dendam pada ayahnya. Longchen mengumpulkan kekuatan ke puncak. Para ahli imortal itu ngeri menemukan bahwa kekuatan yang sangat mereka banggakan tidak signifikan di depan Longchen. Jika Longchen menyerang, tidak satupun dari mereka yang bisa bertahan. Longchen mendengus dan hendak berteriak. Satu, ketika Patriar keluarga panjang berteriak, kamu menang. Kamu menang, kamu menang. Teman-teman, undang nona Yesue keluar. Mendengar ini, Ye Ling kaget sekaligus senang. Dia tidak menyangka Yesue benar-benar berada di keluarga panjang. Adapun Longchen, dia kecewa. Penghinaan dan rasa sakit yang diderita ayahnya adalah luka di hatinya yang tidak akan pernah bisa dia sembuhkan. Dia bukan orang yang murah hati, dan jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Namun, perintah ayahnya sulit, jadi dia hanya bisa bertahan. Dia telah menunggu kesempatan, tetapi sekarang kesempatan telah datang, pihak lain telah mengaku kalah. Itu membuat Longchen tidak mungkin menyerang. Jika nona Yesue kehilangan sehelai rambut, aku akan membunuh salah satu ahli imortalmu. Jika nona Yesue terluka, aku akan membunuh semua ahli imortalmu, kata Longchen dengan gigi terkatuk. Ekspresi patriar keluarga panjang benar-benar berubah. Dia mengamuk, kami hanya bertemu nona Yesue secara kebetulan. Saat itu, dia sudah terluka, dan kamilah yang menyelamatkannya. Bagaimana Anda bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Potong omong kosong. Aku tidak percaya satu katapun yang kamu katakan. Jika Yesue benar-benar terluka sebelum kamu bertemu dengannya. Senyum sinis muncul di wajah Longchen. Lalu apa? Menuntut patriar keluarga panjang. Maka kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Langit ingin meminjam tanganku untuk membunuhmu. Tawa Longchen. Kamu, kamu tidak masuk akal. Patriar keluarga panjang terkejut dan marah. Tidak perlu masuk akal dengan orang yang tidak masuk akal. Aku akan mengatakan ini, hidup atau mati keluarga panjang akan bergantung pada kinerjamu, kata Longchen dengan dingin. Melihat bahwa Longchen telah memaksa keluarga panjang menemui jalan buntu, Ye Ling khawatir di dalam. Dia takut keluarga panjang akan bertarung sampai mati, dan kemudian Yesue pasti akan mati. Namun, yang tidak bisa dia percayai adalah bahwa para ahli keluarga panjang dengan cepat mengeluarkan seorang wanita cantik. Kamu, Sui. Ye Ling berteriak kaget dan bergegas mendekat. Bab 4.419. Dia mengenakan jubah putih, dan rambutnya juga seputih salju. Namun, putih seperti itu bukanlah putih tua. Sebaliknya, itu berkilau seperti batu giyok. Matanya tertutup seolah-olah dia sudah tertidur. Namun, napasnya tidak teratur, dan fluktuasi spiritualnya juga tidak normal. Ye Ling bergegas ke depan gadis muda itu, mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, dan menepuk dahi gadis muda itu. Gadis muda itu segera bangun dan melompat panik. Tangannya hendak membentuk segel. Kamu, Sui. Ye Ling buru-buru memanggil. Panggilannya menyebabkan gadis bernama Yesue menjadi linglung. Cahaya di matanya berubah dari redup menjadi terang. Menguasai. Melihat Ye Ling, Yesue berteriak kegirangan. Dia ingin menyerbu ke arah Ye Ling, tapi kemudian ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia ingin mendekati Ye Ling, tapi dia tidak berani. Ilusi telah dihilangkan. Semuanya sudah berakhir, kata Longchen. Yesue, jangan takut. Tuan ada di sini. Pada saat ini, Ye Ling berjalan mendekat dan dengan lembut menghibur Yesue yang kebingungan. Tuan, saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Yesue tiba-tiba menangis. Ada orang jahat di mana-mana. Mereka sangat galak dan terus mengejarku. Baiklah, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ye Ling memeluk Yesue dan dengan lembut menepuk punggungnya. Yesue seperti anak kecil yang telah dianiaya. Air mata terus mengalir di pipinya. Dia menunjuk orang-orang itu dan berkata, mereka orang jahat. Mereka benar-benar orang jahat. Sekelompok orang mengepung saya dan bahkan mengatakan bahwa Anda ada di tangan mereka. Mereka bahkan mengeluarkan orang palsu. Pada saat itu, saya terkejut dan mengungkap kekurangan dalam pikiran saya. Begitulah cara mereka menanam mantra mereka. Guru, saya sangat takut. Di dunia ilusi, kamu mati. Saya sangat takut. Ye Ling terus menghibur Yesue. Yesue memeluk Ye Ling dengan erat saat air mata mengalir di pipinya. Ketika air matanya jatuh ke tanah, mereka benar-benar membawa aroma obat yang kuat. Long Chen tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia memandang patriar keluarga panjang dengan senyum mengejek. Skema keluarga panjangmu cukup bagus. Sejak awal, kamu hanya penonton. Targetmu bukan ras earth spirit, tapi Yesue. Anda ingin menggunakan Yesue sebagai ramuan obat. Betapa kejamnya. Namun, ini juga sejalan dengan gaya keluarga panjang Anda. Jangan lupa, nama belakangmu juga panjang. Kamu juga dari keluarga panjang. Patriar keluarga panjang berteriak dengan marah. Semuanya seperti yang dia harapkan. Yesue adalah roh bunga. Jika dia adalah iblis, maka dia akan menjadi iblis bunga. Wujud aslinya adalah teratai salju seribu daun suci. Dia memiliki energi ilahi yang kuat dan hubungan yang tak terbayangkan dengan Tao Surgawi. Saat dia menangis, aroma obat dari air matanya memengaruhi Tao Surgawi. Perasaan itu mirip dengan ketika Long Chen melawan Amano Nagane Terwar. Dia segera mengerti. Mungkin Yesue juga seorang ahli mandat surga semu, atau bahkan mungkin seorang ahli mandat surga sejati. Namun, Yesue ini tampaknya bukan kultifator elit spirit klan tipe pertempuran. Dia tidak memiliki kekuatan membunuh yang besar, itulah sebabnya dia menjadi sasaran keluarga panjang dan berakhir di tangan mereka. Ye Ling memimpin klan roh bumi keluar dari dunia roh mistik, dan dunia roh mistik merilis berita bahwa ada hadiah untuk kepala ahli klan roh bumi. Keluarga panjang menerima kabar tersebut dan segera mengambil tindakan. Keberuntungan keluarga panjang bagus. Segera setelah mereka mengambil tindakan, mereka menghadapi pengepungan besar. Yesue kebetulan menjadi sasaran mereka. Untuk menangkap Yesue, keluarga panjang bahkan telah membunuh semua ahli yang berpartisipasi dalam pengejaran. Mereka ingin menangkap Yesue, tetapi mereka tidak ingin dia terluka dan mempengaruhi efek obatnya. Jadi mereka mengepungnya tetapi tidak menyerang. Pada akhirnya, mereka melihat bahwa Yesue murni dan tidak memiliki pengalaman bertarung. Mereka merasa bahwa metode terbaik adalah menggunakan ilusi untuk menaklukkannya. Hasilnya, mereka benar-benar berhasil. Sama seperti mereka dengan senang hati menyelundupkan Yesue kembali ke keluarga Ye, mereka bahkan tidak memikirkan cara memperbaikinya ketika Long Chen tiba. Kedatangan Long Chen telah membuat keluarga Long kacau balau. Mereka pasti tidak akan mau menyerahkan Yesue, yang telah mereka tangkap dengan susah payah. Namun, mereka juga tidak bisa memprovokasi Long Chen. Selanjutnya, Long Chen telah menghancurkan salah satu ahli imortal mereka dengan satu pukulan. Namun, mereka tetap tidak menyerah. Beberapa orang menyarankan untuk mengambil sebagian dari darah esensi Yesue, serta memotong salah satu lengan dan salah satu kakinya. Kemudian mereka bisa mengatakan bahwa Yesue sudah seperti ini saat pertama kali bertemu dengannya. Dengan begitu, Long Chen tidak akan menyalahkan mereka. Namun, Long Chen mengatakan bahwa selama Yesue kehilangan sehelai rambut, dia akan mengambil nyawa salah satu ahli imortal mereka. Pada akhirnya, keluarga panjang hanya bisa menyerahkan seluruh Yesue tanpa daya. Sekarang mereka memandang Long Chen dengan keinginan untuk menggigitnya sampai mati. Saat kamu mengambil darah esensi ayahku, kita bukan lagi anggota keluarga panjang. Sangat disayangkan bahwa Yesue sama sekali tidak terluka. Langit benar-benar buta untuk melepaskanmu, kata Long Chen sinis. Sekarang, tidak ada satupun orang baik di keluarga panjang. Untungnya, keluarga panjang bijaksana. Kalau tidak, Long Chen pasti akan membantai mereka hari ini. Kamu bisa pergi. Keluarga panjang tidak menyambutmu, kata Patriar keluarga panjang dengan dingin. Mengapa kamu begitu terburu-buru ingin aku pergi? Apakah kamu takut aku akan mengetahui lebih banyak lagi rahasiamu? Long Chen mengalihkan pandangannya ke semua orang. Tatapannya berhenti pada sebuah lubang besar di tanah. Ada sebuah istana di bawah keluarga panjang. Dari lubang itu, dia bisa melihat puncak gunung es. Melalui lubang itu, dia bisa merasakan aura yang menakutkan. Ketika Long Chen melihat lubang itu, Patriar keluarga panjang dan para ahli keluarga panjang lainnya semuanya tegang. Long Chen mencibir, Saya tahu bahwa Ras Dewa Surgawi pasti memiliki kartu trufnya sendiri. Saya juga tahu bahwa para ahli yang Anda besarkan tidak hanya para ahli imortal ini. Pasti akan ada generasi jenius baru seperti Long Aotian. Saya juga tahu bahwa Anda tidak akan bisa menelan amarah ini. Cepat atau lambat, Anda akan datang mencari saya untuk balas dendam. Pada saat yang sama, saya tidak bisa menelan kemarahan ini. Permusuhan karena mempermalukan ayah saya benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku akan menunggumu datang mencariku. Setelah mengatakan itu, Long Chen mengangguk pada Ye Ling. Ye Ling menarik Yesue, dan mereka bertiga meninggalkan keluarga panjang. Setelah mereka bertiga pergi, salah satu ahli abadi keluarga panjang mengatupkan giginya dan berkata, mereka benar-benar pengganggu yang tak tertahankan. Long Chen ini harus dipotong-potong. Kami bekerja sangat keras selama berhari-hari dan membunuh begitu banyak orang. Untuk mendapatkan wanita itu, tapi dia dibawa pergi olehnya begitu saja. Terkutuk, dengan wanita itu dan baptisan cahaya suci dewa surgawi, kita setidaknya bisa melahirkan tiga ahli takdir surga. Sekarang kita kembali ke masa lalu. Cahaya suci dewa surgawi kita hanya cukup untuk melahirkan satu ahli takdir surga. Pakar imortal lainnya mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Seluruh keluarga panjang telah bahagia untuk apa-apa. Sayang sekali Aotian. Saat itu, kita terlalu bodoh. Kita seharusnya menyembunyikan Long Aotian. Jika Aotian masih hidup, bagaimana mungkin Long Chen begitu sombong? Desah seorang penatua. Tidak apa-apa. Tanpa Aotian, kita masih memiliki Jadeval. Selama dia membangunkan takdir langitnya, garis keturunan dewa langitnya pasti akan terbangun. Awalnya, kami berencana menggabungkan Aotian dan Jadeval untuk melahirkan seorang jenius tiada taraf dengan garis keturunan Soverein dan Celestial God. Sayangnya, semua itu dihancurkan oleh Long Chen. Tapi itu baik-baik saja. Garis keturunan dewa surgawi keluarga panjang kami juga tak terkalahkan. Mari kita bersabar menunggu Jadeval keluar dari pengasingan dan memenggal kepala Long Chen. Patriar keluarga panjang melihat ke bawah ke tanah. Di bawah istana adalah altar dewa. Di tengah altar dewa itu ada seorang wanita yang duduk bersila. Cahaya ilahi jatuh ke tubuhnya. Wajahnya diselimuti bayang-bayang, membuatnya tampak misterius dan aneh. Bab 4420. Karena mereka khawatir tentang ahli ras roh bumi, Long Chen dan Ye Ling bergegas kembali secepat mungkin setelah menyelamatkan Yesue. Seperti yang diharapkan Long Chen, masih ada beberapa ahli yang belum menyerah pada ras roh bumi. Setelah mengamati mereka sebentar, mereka sekali lagi menyerang mereka. Namun, dengan hadirnya Lei Ling Er dan Huo Ling Er, lusinan ahli imortal itu segera berpencar dan melarikan diri. Lei Ling Er dan Huo Ling Er saat ini sangat kuat. Ketika mereka berdua bergandengan tangan, ahli imortal biasa tidak akan mampu memblokir satu pukulan pun. Ketika Long Chen dan yang lainnya kembali, tanah menjadi hitam hangus. Ada puluhan mayat hangus. Itu adalah mayat para ahli imortal. Ada pun musuh lainnya, bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Mereka semua telah dibakar oleh Huo Ling Er. Kakak Long Chen. Ketika Long Chen kembali, keren segera bergegas. Lei Ling Er dan Huo Ling Er juga telah kembali ke ruang kekacauan utama setelah menyelesaikan misi mereka. Meskipun mereka telah melalui pertempuran besar, tampaknya mereka berdua tidak menghabiskan banyak energi. Dapat dilihat bahwa Huo Ling Er dan Lei Ling Er saat ini telah mencapai tingkat ahli yang mampu bertahan. Itu terutama berlaku untuk Huo Ling Er. Tubuh utamanya telah terbelah menjadi dua. Bagian yang lebih kuat adalah memurnikan pil dengan kuali langit dan bumi, sedangkan bagian yang lebih lemah adalah dengan Long Chen. Namun, karena mayat para ahli imortal terus-menerus dilemparkan ke ruang kekacauan utama, tanah hitam berubah menjadi energi kehidupan yang kuat yang memungkinkan kayu kembang sepatu dan kayu bulan untuk terus tumbuh. Saat mereka tumbuh, mereka melepaskan lunar flame dan solar flame dalam jumlah besar. Selama ini, Huo Ling Er telah menyerap energi mereka dan berkembang pesat. Meskipun tubuh utamanya terbelah menjadi dua, dia masih kuat. Jika kedua bagian bergabung menjadi satu, kekuatan Huo Ling Er akan menjadi lebih menakutkan. Dapat dikatakan bahwa dengan kayu bulan dan kayu surya, ruang pertumbuhan Huo Ling tidak terbatas. Meskipun Lei Ling Er juga kuat, dia tidak memiliki keunggulan Huo Ling Er. Setiap kali, dia akan menunggu sampai Long Chen mengalami kesengsaraannya untuk makan besar. Adapun Huo Ling Er, dia terus-menerus makan. Setiap hari, dia tumbuh lebih kuat. Kekuatannya secara alami mengejutkan. Namun, kali ini, Lei Ling Er telah membantu berbagai jenius menjalani kesengsaraan mereka, dan dia telah menyerap energi yang tak ada habisnya dari kesengsaraan petir. Dia tidak dapat mencerna semuanya dalam waktu singkat, jadi dia menyimpannya. Dengan demikian, kekuatannya terus meningkat selama periode waktu ini. Long Chen mengumpulkan mayat di tanah dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Setelah maju ke dunia raja dunia, ruang kekacauan utamanya telah tumbuh semakin besar. Sekarang benar-benar kosong, tetapi dia tidak tahu harus menanam apa. Dengan kayu lunar dan kayu fusang kuno, keduanya memberinya pasokan vitalitas yang tak ada habisnya. Itu tidak ada habisnya. Dia tidak lagi peduli dengan pohon-pohon lain. Dia lebih suka meninggalkan sebidang tanah kosong yang luas daripada membawa beberapa spesies yang tidak mencolok. Dia lebih suka pergi tanpa memiliki sesuatu di bawah standar. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang terluka dan hanya Huolinger dan Leilinger yang terluka, Long Chen membawa mereka ke Akademi Ling Xiao. Beberapa hari kemudian, ketika mereka kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi, Dekan Bai Letian secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Ye Ling sangat tersentuh. Nyatanya, sebelum dia datang ke sini, hatinya dipenuhi ketakutan. Lagi pula, Klan Roh Bumi datang ke sini untuk mencari perlindungan, jadi hatinya agak menentang. Dia takut orang-orang akan memandang rendah dirinya. Lagi pula, Klan Roh Bumi sangat sombong. Kalau tidak, mereka tidak akan lebih baik mati daripada meminta bantuan dari Spirit Rache. Namun, seperti kata pepatah, seekor naga di perairan dangkal akan dipermainkan oleh udang, dan seekor harimau di dataran akan diintimidasi oleh anjing. Ketika ras berada dalam kesulitan, orang pasti akan memandang rendah mereka. Ye Ling memiliki pikiran buruk yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan diri dan menahan orang lain yang memandang rendah dirinya untuk menemukan tempat yang aman bagi anggota klannya. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak menyangka dekan Akademi Cakrawala Tinggi akan secara pribadi menyambut mereka. Itu membuat mata Ye Ling memerah. Pemimpin Ye Ling yang terhormat, Anda telah menderita terlalu banyak keluhan dan terlalu banyak berkorban. Masing-masing dari Anda dari Klan Roh Bumi adalah pejuang pemberani yang layak dihormati. Saya mewakili Akademi Cakrawala Tinggi untuk menyambut Anda. Mulai sekarang, Akademi Cakrawala Tinggi adalah rumahmu, kata Bai Letian sambil tersenyum. Ekspresi Bai Letian ramah, dan nadanya penuh ketulusan. Itu membuat orang-orang Klan Roh Bumi santai. Sebelumnya, ketika mereka mendekati Akademi Cakrawala Tinggi, mereka semua gugup. Tapi sekarang, beberapa dari mereka meneteskan air mata. Mereka akhirnya tidak harus terus berlari. Long Chen tersenyum. Dia telah mengirim kabar kembali bahwa Akademi Cakrawala Tinggi pasti tidak akan menolak Klan Roh Bumi. Karena Akademi Cakrawala Tinggi akan bangkit, mereka harus mengambil beberapa tanggung jawab. Membantu Klan Roh Bumi juga merupakan deklarasi perang melawan beberapa kekuatan. Dengan begitu, mereka tidak perlu terus menyelidiki mereka. Jika mereka ingin datang, mereka harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Bai Letian bertugas menyambut mereka, sementara pengaturan khusus diserahkan kepada Long Chen. Karena Klan Roh Bumi adalah bagian dari perlombaan roh, mereka dekat dengan pegunungan. Long Chen secara langsung mengatur agar mereka tinggal di pegunungan belakang Akademi Cakrawala Tinggi. Ini adalah tempat yang damai. Biasanya, sangat sedikit murid Akademi yang datang ke sini, jadi tidak perlu khawatir ada orang yang mengganggu mereka. Yang terpenting, Derek 7 warna kadang-kadang terbang ke sini, memenuhi udara dengan tanda-tanda keberuntungan. Begitu ahli Klan Roh Bumi tiba, mereka jatuh cinta dengan tempat ini. Mereka mulai membangun rumah mereka. Mereka memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan vegetasi di sini, menyebabkan mereka tumbuh semakin besar. Mereka membentuk tempat tinggal tanpa merusak ekologi tempat ini. Pohon-pohon tumbuh dengan cepat, karena kedatangan Klan Roh Bumi, tempat ini dipenuhi dengan kehidupan. Pohon-pohon besar mengjulang tinggi ke langit, dan ahli Klan Roh Bumi yang tak terhitung jumlahnya menari dengan anggun di hutan, menyanyikan lagu-lagu indah. Saat mereka bernyanyi dan menari, bumi seolah terbangun. Pada saat itu, Long Chen merasa seperti dia bisa mendengar detak jantung bumi, dan dia bisa merasakan berkahnya. Pada saat itu, Long Chen akhirnya mengerti mengapa mereka disebut Klan Roh Bumi. Iman mereka adalah bumi. Bumi tanpa pamri memberi mereka keuntungan, dan mereka juga memberikan kepercayaan dan penghormatan mereka kepada bumi. Melihat para ahli Earth Spirit Klan bernyanyi dan menari, senyum muncul di wajah Long Chen. Dia tidak bisa menahan nafas di dalam. Jika dunia ini tidak memiliki perang, apa enaknya hidup seperti ini? Din Long Chen, kali ini, kami benar-benar, benar-benar harus berterima kasih. Melihat senyum para ahli Klan Roh Bumi, suara Ye Ling tersendat karena emosi. Tidak perlu bersikap sopan. Sebenarnya, aku sangat menyukai Klan Roh Bumi. Alasan aku menyelamatkanmu bukan sepenuhnya karena Klan Roh Bumi, kata Long Chen. Apa? Ye Ling terkejut. Untuk melindungi Klan Roh Bumi, kamu terinfeksi kutukan. Itu sama bagiku. Untuk melindungi orang yang kucintai, aku tidak takut berubah menjadi iblis. Jika suatu hari saya benar-benar menjadi iblis, tidak apa-apa. Paling tidak, tidak ada yang berani menyakiti orang yang saya cintai, kata Long Chen. Long Chen sangat senang. Melihat penampilan Klan Roh Bumi, dia tiba-tiba merasakan pencerahan. Di masa lalu, dia selalu takut dia akan menjadi iblis. Tapi setelah melihat Earth Spirit Klan, dia tiba-tiba merasa terlalu khawatir. Menjadi iblis tidak terlalu buruk. Berdengung. Tiba-tiba, ruang berputar, dan Kuali Perunggu muncul di depan Long Chen. Itu adalah Kuali Langit dan Bumi. Ketika dia melihat Kuali Langit dan Bumi lagi, dia melompat kaget.